Hai 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 Sobat Agro, siapa yang tak mengenal dengan Elon Musk? Dunia begitu menghormati Elon Musk atas pencapaian yang luar biasa di bidang keantariksaan yaitu lewat SpaceX dan otomotifnya yaitu Tesla. Nah Sobat Agro, ternyata Elon Musk ini memiliki adik yang sama-sama luar biasa, mungkin tak banyak yang mengenal karya luar biasa adik kandungnya yang juga seorang miliader dan juga mengubah dunia dengan cara yang berbeda. Namanya adalah Kimbal Musk. Meski tak seterkenal dan sesukses kakaknya, Kimbal dianggap sebagai global social entrepreneur atas upaya menjadikan Amerika sebagai negara di mana setiap orang akan memiliki akses ke makanan yang sehat. Menjadi pengusaha berusia 48 tahun, Kimbal Musk memiliki banyak bisnis termasuk The Kitchen Restaurant Group, organisasi Big Green, dan Square Roots Company. Nah pada video kali ini, Agrozin ID akan membahas tentang Square Roots yang didirikan dan dikembangkan oleh Kimbal Musk sebagai perusahaan yang berusaha membangun kampus-kampus pertanian hidroponik dengan teknologi climate control dalam ruangan dan pertanian vertikal yang dapat dipertahankan bahkan di lingkungan kota yang tercemar sekalipun. Dan berikut ulasannya. Kimbal Musk Kimbal Musk dengan perkiraan kekayaan bersih lebih dari 700 juta USD dan dia tidak sekaya saudaranya yaitu Elon Musk yang menjadi orang terkaya di dunia saat ini. Banyak yang percaya bahwa apa yang dia lakukan saat ini membuatnya berpotensi masuk ke dalam daftar orang-orang terkaya di Amerika Serikat di masa yang akan datang. Komitmen dan kreatifitasnya membuat Kimbal Musk dinobatkan sebagai salah satu most creative people in business oleh majalah Pest Company. Pada bulan Maret 2017, Kimbal Musk juga dinobatkan sebagai The Social Entrepreneur of the Year oleh SWAT Foundation. Kimbal secara dramatis mengubah seluruh dinamika pertanian Amerika dengan mengisyaratkan penduduk kota untuk menjadi petani penuh waktu atau baru waktu. Kimbal Musk melakukan inovasi di seluruh sektor pertanian. Jasa dan jerih payahnya untuk mempertahankan pasokan makanan yang sehat akan memainkan peran penting dalam mempertahankan kehidupan manusia di masa mendatang. Menurut penelitian dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, sepertiga pasokan pangan dunia terbuang sia-sia. Dan sekarang Square Roots yang didirikan bersama oleh Kimbal Musk dan Tobias Page ingin mengurangi limbah tersebut dengan menanam makanan sedekat mungkin dengan titik penggunaannya. Untuk menciptakan beberapa teknik penanaman makanan yang handal, Square Roots berusaha membangun kampus-kampus pertanian hidroponik dengan teknologi climate control dalam ruangan dan pertanian vertikal yang dapat dipertahankan bahkan di lingkungan kota yang tercemar. Terletak di Brooklyn, perusahaan ini telah mengembangkan modul yang luar biasa dalam bentuk pertanian hidroponik di dalam kontainer yang dapat digunakan untuk menanam sayuran tanpa perlu pesticida. Dan hingga saat ini, para ilmuwan telah berhasil menanam tanaman mint, basil, dan beberapa sayuran hijau. Modul kontrol perangkat lunak yang menakjubkan mendukung sistem pencahayaan dan irigasi LED, yang berarti dapat dipasang di mana saja, yang memungkinkan pemiliknya mengakses bahan-bahan makanan segar dengan mudah. Proses memproduksi sayuran dan berlokasi di kota yang mudah diakses ini akan secara drastis mengurangi kemungkinan pembusukan yang selama ini terjadi dalam rangkaian distribusi. Selain itu, menanam makanan di lingkungan yang dikontrol dengan ketat juga akan meningkatkan kualitas dan hasil tanaman dibandingkan tanaman yang ditanam di pertanian tradisional. Saat ini, Square Root memasuk herbal segar ke hampir 70 toko di New York City, yang berarti sejumlah besar petani adalah penduduk kota yang tidak pernah berharap untuk bekerja di bidang pertanian. Itulah visi dan tujuan sebenarnya dari perusahaan Square Root untuk menyediakan makanan sehat bagi orang Amerika Serikat. Memelihara setidaknya beberapa hasil panen di dekat tempat mereka akan membantu mengurangi kerusakan dan pembusukan makanan yang terjadi. Menanam sayuran dan bahan makanan dalam iklim mikro yang dikontrol dengan ketat juga berarti tanaman tersebut dapat memiliki rasa dan hasil yang lebih baik daripada yang ditanam di pertanian tradisional. Produk Square Root dapat memindai kode QR pada kemasan dengan detail tentang makanan segar mereka, seperti identitas petani yang menanamnya dan kapan dipanen serta dikirim ke toko. Kimbal Mas bertujuan agar teknologinya bisa bekerja di luar dunia. Kimbal Mas yang merupakan ketua eksekutif Square Root dan juga memegang kursi dewan di Space Egg ini, menyebutkan bahwa dirinya fokus untuk menghadirkan makanan nyata untuk semua orang di bumi. Tetapi teknologi pertanian yang dibangun di Square Root dapat dan akan digunakan di Mars. Square Root bertujuan untuk bekerja dengan mitra yang menggunakan energi terbarukan sebanyak mungkin untuk memberi daya pada pertanian modular mereka. Terbaru adalah kemitraan Square Root dengan Gordon Food Service di Grand Rapids, Michigan, yang sebagian menjalankan bisnisnya dengan tenaga angin. Perusahaan itu telah setuju untuk meluncurkan pertanian modular Square Root di seluruh jaringan mereka yang terdiri dari ratusan toko retail dan fasilitas produksi dan distribusi makanan di Amerika Serikat di tahun-tahun mendatang. Tujuan lainnya dari Square Root adalah menginspirasi lebih banyak orang untuk menjadi petani. Dimanapun ia memasang modulnya, tanaman ditanam dan sistem dikelola oleh karyawan yang telah mendaftar dalam program pelatihan petani. Sepanjang tahun, peserta pelatihan dapat belajar tentang segala hal mulai dari ilmu tanaman hingga ilmu komputer di Square Root. Nah itu dia Sobat Agro tentang Square Root yang didirikan oleh Kim Balma sebagai perusahaan yang berusaha membangun kampus-kampus pertanian hidroponik dengan teknologi klimat kontrolnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di下 Sampai jumpa di 6émie. Sampai jumpa di next video. Sam mercy,還haja. Sampai jumpa di andra karyawan. Terima kasih.